Aura pembunuh yang mengerikan menyapu abis api mendalam Semua pembudidaya dan kekuatan di sekitar abis api mendalam menjadi takut setengah mati oleh aura pembunuh itu. Saya tidak peduli siapa Anda. Aku akan menemukanmu. King Ran meraung dengan ganas. Ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak saat melihat ramuan kelas abadi dan benang sari abadi yang enggan disentuhnya. Gadis bau itu pasti ada hubungannya dengan orang yang mencuri ramuan kelas abadi milikku. Kita tidak bisa membiarkannya kabur. King Ran menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia yakin bahwa itu ada hubungannya dengan Little Purple. Di antara mereka, Little Purple adalah tersangka terbesar. Dia segera terbang dan bergegas menuju abis api mendalam lagi. King Ran tidak tahu siapa yang mencuri ramuan kelas abadi dan benang sari abadi, jadi dia tidak punya cara untuk mengetahuinya. Satu-satunya petunjuk yang dia miliki adalah Little Purple. Asalkan si ungu kecil memberitahunya siapa yang mencuri ramuan kelas abadi, dia akan mempunyai kesempatan untuk mengambil kembali ramuan kelas abadi dan membunuh orang yang mencurinya. Yun Er, Wu Yuan, jangan biarkan Little Purple lari. Ramuan abadi dan benang sari abadi milikku telah dicuri oleh orang lain. Little Z pasti dikirim oleh orang yang mencuri ramuan abadi milikku. King Ran immortal venerable dengan marah menyampaikan suaranya kepada Jiang Chen. Apa, ramuan kelas abadi telah dicuri? Ye Hongyun dan Wu Yuan mendengar suara marah King Ran saat mereka melangkah ke alam dewa abadi. Mereka tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin Little Purple, tidak mungkin. Wu Yuan tercengang. Dia tidak percaya bahwa Little Purple datang untuk mendapatkan ramuan kelas abadi. Tuan, jangan khawatir. Little Purple ada bersama kita. Dia tidak bisa lari. Ye Hongyun berkata cepat. Dia bisa membayangkan betapa marahnya King Ran. Ramuan kelas abadi lebih penting daripada nyawanya bagi King Ran. Sekarang setelah dicuri, bagaimana mungkin King Ran tidak marah? Ye Hongyun melirik Little Purple dan berpikir, kata-kata guru bukan tanpa alasan. Formasi jiwa surgawi kuno sangat kuat. Tanpa metode, mustahil untuk memasukinya kecuali seseorang adalah Yang Mulia Abadi kuno yang kuat. Yang Mulia Abadi Dongyan telah mengenal guru selama bertahun-tahun dan dia memiliki ramuan kelas abadi sendiri. Dia pasti tidak akan menginginkan ramuan kelas abadi milik guru. Kakak senior dan aku tidak akan mengkhianati Tuan. Hanya Little Purple yang menjadi tersangka terbesar. Menyadari tatapan curiga Ye Hongyun, Little Zi tidak bersuara, dan tidak ada rasa takut di wajah cantiknya. Little Purple dapat merasakan bahwa Ye Hongyun dan Wu Yuan mulai mencurigainya. Little Purple, di mana kamu sekarang? Setelah berhasil merebut ramuan abadi, Si Tian Feng menyampaikan pesan kepada Little Purple. Melapor kepada Tuan Muda, bawahan ini, penguasa abadi Dongyan, Ye Hongyun, dan Wu Yuan baru saja tiba di domain dewa abadi. Penguasa abadi King Ran sudah mencurigaiku. Penguasa abadi Dongyan telah mengawasiku. Little Zi segera mengirimkan pesan. Si Tian Feng berkata, ramuan kelas abadi api ungu, dot com. Manfaatkan fakta bahwa King Ran Immortal Venerable belum kembali. Dongyan Immortal Venerable itu seharusnya tidak sebanding denganmu. Terserah padamu apakah kau akan membunuh mereka atau tidak. Si Tian Feng berkata, karena misinya sudah selesai dan dia dicurigai, dia tidak perlu tinggal. Ya, Tuan Muda, kata si ungu kecil dengan hormat. Kalian semua mencurigaiku. Sepertinya kalian tidak sebodoh itu. Kata Little Purple dingin tanpa emosi manusia. Dia benar-benar berbeda dari Little Purple sebelumnya. Wajah Dongyan Immortal Venerable tenggelam dan berkata dengan dingin, Huh, itu kamu. Hanya anda yang akan memberitahu orang lain cara memasuki formasi jiwa surgawi. Kakak senior sangat baik padamu, tetapi kau memanfaatkannya untuk menipu jalan masuk ke formasi jiwa surgawi. Ye Hongyun berkata dengan dingin. Kekuatan mengerikan dari kaisar abadi kuno bintang tiga meletus dan mengunci Little Purple. Si ungu kecil berkata dengan dingin, dia terlalu bodoh. Begitu juga kamu. Little Purple, ini, ini benar-benar kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Apakah kau mendekatiku hanya untuk menunggu kesempatan hari ini? Little Purple sendiri yang mengatakannya. Tubuh Hu Yuan bergetar dan bertanya dengan tidak percaya. Dia merasa telah kehilangan sesuatu dan sangat sedih. Anda benar. Tidakkah kau pikir kesempatan hari ini sangat bagus? Kata Little Purple dengan dingin. Huh, kamu sedang mencari kematian. Ye Hongyun meraung dan tiba-tiba menyerang Little Purple dengan telapak tangannya. Serangannya sangat dahsyat. Begitu mengenai Little Purple, dia pasti akan terluka. Ledakan. Wajah Little Purple tidak menunjukkan rasa takut. Tangan bioknya menghadapi serangan itu dan dengan ledakan keras, dia tidak hanya menangkisnya tetapi juga melenyapkan kekuatan mengerikan Ye Hongyun. Apa? Wajah Ye Hongyun berubah dan menatap Little Purple dengan tak percaya. Wu Yuan yang sedih dan kecewa tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Aura seorang yang mulia abadi. Little Purple sebenarnya adalah seorang ahli Ancient Immortal Venerable. Little Purple sebenarnya adalah seorang ahli Ancient Immortal Venerable. Wu Yuan sangat ketakutan. Pada saat ini, dia merasa bahwa Little Purple sangat asing. Ye Hongyun, kau ingin membunuhku dengan kekuatan kecilmu. Little Purple berkata dengan dingin. Aura yang sangat mengerikan mulai meletus dan kekuatan yang mengerikan dan dingin meletus. Yang mulia abadi bintang tiga. Hati-hati. Wajah tua Dongyan Immortal Venerable berubah dan tiba-tiba berteriak. Dia juga bergegas maju dan kekuatan mengerikan dari Four Star Ancient Immortal Venerable meletus. Ledakan. Engah. Kekuatan mengerikan itu langsung meletus dan dengan ledakan keras, Ye Hongyun memuntahkan seteguk darah dan terlempar kembali seperti bola meriam. Bagaimana ini mungkin? Little Purple sebenarnya adalah seorang yang mulia abadi kuno bintang tiga. Dia telah menyembunyikan kultifasinya selama ini. Hati Ye Hongyun dipenuhi dengan rasa takut. Untungnya, si ungu kecil tidak membunuhnya. Kalau tidak, pohon palem itu pasti akan merenggut nyawanya. Adik muda, Wu Yuan terkejut. Gadis Bao, jadi selama ini Anda menyembunyikan kultifasi Anda. Yang mulia abadi ini akan melumpuhkan kultifasimu hari ini. Dongyan yang mulia abadi meraung dengan ganas dan menyerang si ungu kecil dengan telapak tangannya. Barang lama, apakah kau pikir kau dapat menghadapiku dengan kekuatanmu yang sedikit? King Yan Immortal Venerable belum kembali, kata Little Purple dengan dingin. Tak mau kalah, dia membalas dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Ledakan. Engah. Ketika kedua telapak tangan itu bertabrakan, wajah tua Dongyan Immortal Venerable berubah drastis. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah dan terlempar beberapa ratus meter jauhnya oleh Little Purple. Tabrakan telapak tangan itu ternyata telah melukai Dongyan Immortal Venerable. Senior Dongyan Immortal Venerable. Wu Yuan bahkan lebih ketakutan. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Little Purple sebenarnya lebih tinggi dari Dongyan Immortal Venerable. Kekuatan dari yang mulia abadi kuno bintang 4. Bagaimana ini mungkin? Mata Dongyan Immortal Venerable membelalak. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Little Purple begitu mengerikan. Suara mendesing. Detik berikutnya, Little Purple tiba-tiba muncul di depan Wu Yuan. Kecepatannya sangat mengerikan. Ungu kecil. Mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa? Wu Yuan meraung dengan ganas. Matanya yang merah dipenuhi air mata. Seketika, dia mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan melayangkan pukulan ke arah Little Purple. Ledakan. Engah. Namun, sebelum Wu Yuan sempat bergerak, telapak tangan Little Purple sudah mendarat di dada Wu Yuan. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Wu Yuan memuntahkan setegup darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Detik berikutnya, Little Purple muncul dalam sekejap dan dengan tepat mencengkram tenggorokan Wu Yuan. Dia berkata dengan dingin, terima kasih telah memberitahuku metode untuk memasuki Heavenly Soul Array. Aku bisa membuatmu mati dengan cepat. 3192. Berhenti. Dong Yan Immortal Venerable berteriak dengan marah, beraninya kau membunuh Wu Yuan. Aku jamin, tidak peduli siapa yang ada di belakangmu, tidak peduli dari kekuatan mana kau berasal, aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Orang tua, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat membuat semua kekuatan di dunia abadi kuno takut padamu hanya karena kau mendapat dukungan dari kekuatan kuno? Terlebih lagi, kekuatan kuno belum terbangun, apakah menurutmu ancamanmu akan berhasil padaku? Zi kecil berkata dengan dingin, matanya yang dingin menatap Dong Yan Immortal Venerable. Kau, Dong Yan Immortal Venerable sangat marah, namun dia tidak dapat membantahnya. Little Zi benar, kekuatan kuno belum terbangun, Dong Yan Immortal Venerable tidak dapat mengancamnya. Menguasai, cepat kembali, si kecil Zi ingin membunuh kakak senior. Kita bukan tandingannya, Dong Yan Immortal Venerable juga terluka olehnya. Dia adalah ahli tiga bintang kuno abadi yang mulia. Ye Hong Yun yang terluka parah menyampaikan suaranya dengan ketakutan. Apa? King Ran Immortal Venerable yang tengah bergegas menuju ke Immortal God Domain, wajah tuanya berubah drastis, menjadi sangat menakutkan, amarahnya membara, hampir meledak. Aku buta sehingga tidak mempercayaimu. Bunuh aku jika kau mau. Akulah yang menyebabkan ramuan kelas abadi dan benang sari abadi milik guru dicuri. Aku juga tidak punya muka dengan guru. Wu Yuan berkata dengan galak, menatap tajam ke arah si kecil. Kalau saja Wu Yuan tidak mempercayai Little Zi, ramuan-ramuan King Ran Immortal Venerable dan Immortal Stamen tidak akan dicuri. Pergilah dengan tenang, mereka akan segera datang menemuimu. Kata Little Zi dengan dingin, tangan dioknya memadatkan kekuatan yang mengerikan, lalu dia dengan lembut meletakkannya di dada Wu Yuan. Jika kekuatan mengerikan Little Zi meletus, Wu Yuan pasti akan mati. Kakak senior, Ye Hong Yun berteriak ketakutan, dan berteriak dengan marah, berhenti. Cepat berhenti. Luka yang dialami Ye Hong Yun sangat serius, mustahil baginya untuk menolong, terlebih lagi dia bukanlah tandingan Little Zi. Gadis Bao, sebaiknya kau pikirkan baik-baik, apakah orang di belakangmu bisa melindungimu? Teriak Dong Yan Immortal Venerable, wajah tuanya tampak sangat mengerikan, urat-urat birunya menyembul keluar. Little Zi sama sekali tidak menghiraukan Ye Hong Yun dan Dong Yan Immortal Venerable, dan berkata kepada Wu Yuan dengan suara rendah, sebelum aku membunuhmu, aku akan memberitahumu alasannya sebelum kau mati. Si Tian Feng yang mengirimku, tujuannya adalah untuk mendekatimu dan menipumu agar memasuki formasi jiwa surgawi. Apa, ekspresi Wu Yuan berubah drastis, dia berkata dengan kaget, itu. Ledakan. Pukul. Sebelum Wu Yuan sempat menyelesaikan kalimatnya, Valet kecil sudah bertindak dengan kejam dan tanpa ampun. Energi yang mengerikan meletus dan dengan ledakan keras, jantung Wu Yuan langsung tertusuk. Kakak senior. Wu Yuan. Ye Hong Yun dan Dong Yan Immortal Venerable meraung panik. Little Purple benar-benar berani membunuh. Dasar bocah nakal, beraninya kau membunuh Wu Yuan. Dewa Dong Yan meraung marah, aku tidak akan memaafkanmu. Little Purple melepaskan tangannya, dan tubuh Wu Yuan pun jatuh. Wu Yuan mengulurkan tangannya, ingin meraih Little Purple, tetapi aura hidupnya telah sepenuhnya menghilang. Namun, saat Wu Yuan mengulurkan tangannya, tanda berwarna darah di telapak tangannya menarik perhatian Xiao Zi. Wajah cantik Little Zi berubah sedikit, dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkap Wu Yuan, matanya yang indah menatap noda darah di telapak tangan Wu Yuan. Little Purple melihat telapak tangannya. Tanda darah di telapak tangannya sama persis dengan milik Wu Yuan. Pada saat ini, si kecil Zi tertegun. Mengapa Wu Yuan juga memiliki jejak seperti itu? Mengapa persis sama dengan miliknya? Apa hubungan antara Wu Yuan dan dia? Pikiran Little Purple kosong. Setiap kali dia ingin mengingat kembali memori tanda darah itu, kepalanya akan terasa sangat sakit, dan dia tidak dapat mengingat apapun, hanya gambaran samar-samar. Mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Apa yang salah dengan ingatanku? Apakah ini disegel? Kata si ungu kecil kesakitan, menahan rasa sakit di kepalanya dengan kuat. Meskipun dia tidak dapat mengingat apapun, ketika si kecil ungu melihat tanda di telapak tangan Wu Yuan, dia tahu bahwa Wu Yuan pasti ada hubungannya dengan dia. Ye Hong Yun dan Dong Yan Immortal Venerable menatap Little Purple dengan aneh, tidak tahu apa yang terjadi. Yang mulia abadi Dong Yan, ada apa dengannya? Apakah dia sakit kepala? Ye Hong Yun bertanya dengan ragu, sambil menatap Xiao Xi. Aku juga tidak tahu. Dong Yan Immortal Venerable menggelengkan kepalanya sedikit. Mata Ye Hong Yun menyipit, memancarkan pandangan menyeramkan, dan dengan cepat berkata, Yang mulia abadi Dong Yan, cepat lukai dia saat dia sedang sakit kepala, jangan biarkan dia kabur. Tidak, Dong Yan Immortal Venerable mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Sekarang memang merupakan kesempatan terbaik untuk melukai Little Purple, tetapi Dong Yan Immortal Venerable tidak berani bergerak. Dong Yan Immortal Venerable tidak berani mengambil risiko, jika Little Purple pulih saat dia bergerak dan memberinya pukulan mematikan, bukankah dia akan mencari kematian? Apa hubungan antara Wu Yuan dan aku? Mengapa tanda di tangannya sama persis dengan tanda di tanganku? Mengapa aku tidak ingat apapun? Si ungu kecil sangat ingin mengetahui jawabannya, tanpa mengetahui apa yang ada dalam pikiran si ungu kecil, kepanikan dan kegelisahan yang hebat menyerbu hatinya, bahkan kesedihan pun menyelimutinya. Tuan Muda, Ya, Tuan Muda pasti tahu. Xiao Zi tiba-tiba teringat si Tian Feng dengan panik, dan segera pergi membawa jasad Wu Yuan. Yang mulia abadi Dong Yan, dia membawa pergi jasad kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ye Hong Yun. Tunggu sampai Tuan Muda datang. Dong Yan Immortal Venerable berkata dengan muram, wajah tuannya tampak sangat muram. Baru beberapa hari semenjak persekutuan pil abadi dihancurkan, dan sekarang mereka menghadapi hal seperti itu, semakin Dong Yan Immortal Venerable memikirkannya, semakin marah jadinya. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah sosok terbang dari kehampaan di kejauhan, kecepatannya sangat mencengangkan. Dia adalah Feng Wu Chen. Mendengar ledakan itu, Ye Hong Yun dengan santai mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Feng Wu Chen. Mengapa dia datang ke alam dewa abadi? Dong Yan Immortal Venerable juga melihat Feng Wu Chen. Sebelum Feng Wu Chen melangkah ke alam dewa abadi, dia telah merasakan aura mereka, tetapi sekarang pertempuran telah berakhir. Feng Wu Chen berhenti, dan senyum tak berbahaya muncul di wajahnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Bukankah ini Tuan Muda dari Heavenly Reflection Immortal Abode, Ye Hong Yun? Dan tetua tamu dari persekutuan pil abadi, Dong Yan Immortal Venerable, aku tidak menyangka kau juga datang ke alam dewa abadi, dunia ini benar-benar kecil, ah tidak, itu seharusnya takdir, apakah kau bertemu musuh yang kuat? Di mana musuh? Mengapa dia tidak membunuhmu? Ye Hong Yun, bukankah kamu dan kakak seniormu Wu Yuan sering bersama? Mengapa saya tidak menemuinya hari ini? Oh, benar juga, barusan aku merasakan auranya tiba-tiba menghilang, dia seharusnya terbunuh, tapi aku tidak tahu apakah itu kakak seniormu. Mendengar perkataan Feng Wu Chen, Ye Hong Yun langsung marah. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Yang Mulia Abadi Dong Yan, cepat bunuh bocah busuk ini. Kalau bukan karena restoran Fengnya, persekutuan pil abadi tidak akan berakhir seperti ini. Feng Wu Chen, aku tidak membunuhmu di kota abadi bulan surgawi, tetapi kau sendiri yang datang ke depan pintu rumahku. Dong Yan Immortal Venerable berkata dengan dingin, aura pembunuhnya yang dingin meletus saat dia menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengangkat bahu tanpa rasa takut dan berkata sambil tersenyum tipis, Yang Mulia Abadi Dong Yan, lukamu tidak ringan, apakah kau yakin membunuhku tidak akan memengaruhi lukamu? Huff, aku akan membunuhmu seperti membunuh anjing. Dong Yan Immortal Venerable berteriak dengan marah. Dia menahan luka-lukanya dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tebasan energi yang mengerikan melesat ke arah Feng Wu Chen. 3193 Cek cek, membunuhku seperti anjing. Seperti yang diharapkan dari tetua tamu dari persekutuan Pil Abadi. Feng Wu Chen menyeringai. Melihat tebasan energi mengerikan itu meledak ke arahnya, Feng Wu Chen sama sekali tidak takut. Tidak ada perubahan pada ekspresinya sama sekali. Jika penguasa surgawi Dong Yan bukan seorang alkemis, Feng Wu Chen tidak akan berani bersikap begitu percaya diri. Sayangnya, penguasa surgawi Dong Yan adalah seorang alkemis. Dengan pikiran Feng Wu Chen, leluhur kekuatan jiwa langsung meletus dan dengan ganas menyerang jiwa penguasa surgawi Dong Yan. Pukul. Dalam sekejap, leluhur kekuatan jiwa menghilang, tetapi itu mengguncang penguasa surgawi Dong Yan sedemikian rupa sehingga ia memuntahkan setegup darah dan kehilangan kendali atas tebasan energi. Penguasa langit Dong Yan senior, Ye Hong Yun terkejut dan ketakutan setengah mati. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja menyerang jiwaku? Penguasa langit Dong Yan sangat ketakutan. Dan wajah tuanya sangat kaku karena dia merasakan bahaya yang kuat. Mengapa penguasa surgawi Dong Yan tiba-tiba terluka? Siapa yang menyerang? Kekuatan macam apa itu tadi? Ye Hong Yun sangat ketakutan dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Leluhur kekuatan jiwa menghilang dalam sekejap. Sebelum penguasa surgawi Dong Yan dan Ye Hong Yun sempat bereaksi, ia telah menghilang. Mereka tidak akan menyangka bahwa Feng Wu Chen yang menyerang. Di mata mereka, Feng Wu Chen hanyalah seorang penguasa bangunan kecil dan seorang jenderal abadi kuno. Pada saat ini, Feng Wu Chen melesat dan menghindari serangan tebasan energi yang mengerikan itu. Penguasa surgawi Dong Yan, ada apa denganmu? Apakah cederamu terlalu serius dan kamu melewatkannya? Feng Wu Chen menyeringai dengan sedikit sarkasme. Penguasa surgawi Dong Yan mengabaikan Feng Wu Chen dan melihat sekelilingnya dengan mata tuanya, tetapi dia tidak dapat merasakan apapun. Orang-orang Feng Wu Chen. Tidak mungkin, dia hanya seorang penguasa gedung. Tidak mungkin ada orang sekuat itu. Alkemis jiwa naga. Juga tidak mungkin, Feng Wu Chen tidak memenuhi syarat untuk melakukan serangan alkemis jiwa naga yang kuat. Jika itu adalah seseorang dari jiwa naga, mereka pasti sudah membunuhnya. Serangan apa tadi? Apakah itu kekuatan jiwa? Itu tidak benar. Jika itu adalah kekuatan jiwa, mengapa tidak ada reaksi dari kekuatan jiwa yang mulia surgawi ini? Namun, agar benda itu dapat memengaruhi jiwa dan kondisi mental dewa abadi ini, dot apa sebenarnya benda itu? Dewa abadi Dong Yan benar-benar bingung. Leluhur kekuatan jiwa menghilang dalam sekejap mata. Meskipun Dong Yan Immortal Venerable adalah seorang alkemis ancient immortal venerable, dia tidak dapat segera mengidentifikasi kekuatan macam apa yang telah menyerangnya. Karena Feng Wu Chen sangat lemah, yang mulia dewa Dong Yan tidak akan menghubungkan serangan tadi dengan Feng Wu Chen. Master abadi Dong Yan mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya dengan serius, orang tua adalah tetua tamu dari persekutuan pil abadi di alam abadi kuno. Siapakah kamu? Mengapa kau menyerang orang tua itu? Namun, tidak seorang pun menanggapi. Tuan, orang tua ini mengira ada seorang alkemis mengerikan yang menyerangnya. Long Shen Jian tertawa. Sekarang aku akan menjadi seorang alkemis abadi emas, kendaliku atas leluhur kekuatan jiwa telah meningkat. Aku dapat mengaktifkannya secara instan dan menariknya secara instan. Tentu saja, dia tidak akan dapat mendeteksinya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Tuan Abadi Dong Yan, Tuan Muda Ye, saya pamit dulu. Pakar ini sepertinya datang untuk menemui Anda, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis, lalu terbang menjauh. Huff, anggaplah dirimu beruntung, kata Ye Hong Yun dengan galak sambil menatap tajam ke arah Feng Wu Chen yang terbang menjauh. Master Abadi Dong Yan dan Ye Hong Yun terlalu malas untuk peduli, mereka juga tidak berani bergerak. Mereka melihat sekeliling dengan waspada, ekspresi mereka sangat serius. Guru Abadi Dong Yan Senior, bagaimana kabarnya? Bisakah kau merasakan keberadaan orang ini? Ye Hong Yun bertanya dengan suara rendah, wajahnya yang pucat dipenuhi rasa takut. Dong Yan Immortal Venerable berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak bisa merasakannya. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Immortal Venerable ini belum pernah melihat kekuatan misterius itu sebelumnya. Namun, untuk dapat mengabaikan kekuatan jiwa Immortal Venerable ini dan menyerang kondisi jiwa Immortal Venerable ini, alam alkemis orang ini sangat mengerikan. Jauh di atas Guru Abadi Dong Yan, ada seorang alkemis yang mengerikan di alam Dewa Abadi. Ye Hong Yun terkejut, wajahnya semakin pucat. Aku tidak tahu. Aku telah berada di dunia abadi kuno selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihat seorang alkemis sekuat itu, bahkan di alam Dewa Abadi. Master Abadi Dong Yan menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Senior Dong Yan Immortal Master, orang ini tidak mungkin lebih kuat dari gurumu, kan? Ye Hong Yun bertanya dengan takut. Master Abadi Dong Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Tiga kata, Dong Yan Immortal Master, mengejutkan Ye Hong Yun. Master Abadi Dong Yan adalah alkemis terkuat di alam Dewa Abadi. Kekuatannya benar-benar mengerikan, tetapi sekarang Master Abadi Dong Yan tidak yakin apakah gurunya lebih kuat dari orang ini. Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama, dan orang dalam kegelapan itu tidak menyerang lagi. Master Abadi Dong Yan bertanya dengan dingin, apakah kamu tidak akan menunjukkan dirimu? Aku rasa aku tidak punya dendam denganmu. Orang itu sudah jauh, mengapa dia menampakkan dirinya? Suara mendesing. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yang Mulia Abadi King Ran muncul. Guru, Anda akhirnya sampai. Melihat King Yan Immortal Master muncul, Ye Hong Yun langsung menghela napas lega. Pakaiannya sudah basah oleh keringat dingin. Jelas saja, Guru Abadi Dong Yan dan Ye Hong Yun tidak bergerak sampai Guru Abadi King Yan tiba. Melihat kepanikan Master Abadi Dong Yan dan Ye Hong Yun, Master Abadi King Yan mengerutkan kening dan bertanya, Master Abadi Dong Yan, apa yang terjadi? Guru Abadi Dong Yan kemudian menceritakan apa yang terjadi. Guru Abadi King Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan macam apa ini? Bisakah itu mengabaikan kekuatan jiwamu? Apakah ada alkemis sekuat itu di alam dewa abadi? King Yan Immortal Master mengerutkan kening dan bingung. Mata Master Abadi Dong Yan berkilat ketakutan dan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Singkatnya, orang misterius itu sangat menakutkan. Mungkin Master ku tahu. Di mana Wu Yuan? Tanya Guru Abadi King Yan. Dia tidak bisa melihat sosok Wu Yuan, juga tidak bisa merasakan aura dan kekuatan jiwanya. Guru Abadi King Yan merasa gelisah. Kakak senior dibunuh oleh wanita jalang itu, dan dia mengambil jasadnya. Ye Hong Yun berkata dengan sedih dan marah. Tidak masuk akal, wanita jalang itu berani membunuh murid Guru Abadi ini. Guru Abadi ini tidak akan pernah memaafkannya. Aku, Guru Abadi King Yan, memiliki status transcendent di alam abadi kuno, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan mengalami kemunduran satu demi satu. Aku bahkan tidak bisa melindungi muridku sendiri. King Yan Immortal Master tidak bisa menahan amarahnya. Wajah tuannya dipenuhi dengan amarah, kengganan, kebencian, dan menyalahkan diri sendiri. Jiwa Naga sangat kuat. Bahkan Istana Penguasa Gu tidak sebanding dengannya. Yang terpenting sekarang adalah meminta guruku untuk keluar dari pengasingan dan membangkitkan kekuatan kuno. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kekuatan untuk melenyapkan Jiwa Naga. Mengenai masalah Wu Yuan, kita akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya nanti. Guru Abadi Dong Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Istana Kedaulatan Gu Little Xi muncul bersama tubuh Wu Yuan dalam sekejap. Dia menatap si Tian Feng dengan matanya yang indah dan bertanya, Tuan Muda, apa hubungan antara aku dan Wu Yuan? Mengapa tanda di telapak tangannya sama persis dengan tanda di telapak tanganku? Tapi aku tidak bisa mengingat apapun. Apakah ingatanku telah disegel oleh Tuan Muda? Mendengar pertanyaan Little Xi, si Tian Feng tersenyum dan berkata, Wu Yuan adalah saudaramu. 3194 Wu Yuan adalah adik laki-lakiku. Begitu si Tian Feng mengatakan ini, mata Xiao Xi terbelalak, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Melihat reaksi keras Xiao Xi, si Tian Feng tersenyum dan berkata, Ya, Wu Yuan tidak tahu kalau dia punya saudara perempuan, tapi untung saja dia tidak tahu. Kalau dia tahu kalau dia mati di tangan saudara perempuannya, bukankah dia akan sedih? Tuan Muda, apa yang sedang Anda bicarakan? Aku membunuh adik laki-lakiku. Apa yang terjadi? Pikiran Xiao Xi kosong, kepanikan dan kesedihan melanda hatinya. Si Tian Feng tersenyum dan berkata, Sebenarnya sangat sederhana. Ketika kamu dikejar oleh musuh-musuhmu, orang tuamu meninggal. Ketika kamu akan dibunuh, aku kebetulan melihatmu dan mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu. Sayangnya, adikmu adalah seorang alkemis. Saat itu, kupikir kau mungkin bisa membantuku. King Ran Immortal Venerable ingin menerima murid dan meminta bantuan Gu Zun Hall. Jadi, aku menyegel ingatanmu dan mengirim seseorang untuk mengirim Wu Yuan ke King Ran Immortal Venerable. Orang tua itu tidak tahu bahwa itu adalah rencanaku. Tujuanku adalah untuk mendapatkan ramuan kelas abadi. Aku ingin memanfaatkan hubunganmu dengan adikmu untuk mencari kesempatan mendapatkan ramuan abadi, tetapi sayangnya, aku tidak punya kesempatan. Aku tidak tahu lokasi formasi jiwa surgawi kuno, jadi aku tidak bergerak. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, Wu Yuan dan Ye Hong Yun berinisiatif meminta bantuanku. Sekarang, akhirnya aku melihat kesempatan itu. Kupikir kau tak akan menemukan apapun, tapi sayangnya, kau tetap menemukannya. Mendengar hal itu, Xiao Zi langsung membeku. Rasa terkejut, sedih, marah, dan benci berkecamuk dalam hatinya. Ternyata semuanya sudah diatur oleh Si Tian Feng. Little Zi tidak pernah diberitahu sampai dia membunuh saudaranya sendiri. Baru pada saat itulah Si Tian Feng mengatakan yang sebenarnya. Ola Guzun telah membesarkanku, memberiku metode kultifasi dan mantra yang kuat, membantuku meningkatkan kultifasiku, menyegel ingatan kita, dan membunuh saudara laki-laki dan perempuanku hanya demi ramuan abadi. Fahlet kecil tidak dapat mempercayainya, air mata bening mengalir di pipinya. Iya, ramuan kelas abadi itu sangat kuat di luar imajinasimu. Di seluruh dunia abadi kuno, yang mulia abadi kuno mana yang tidak ingin mendapatkan ramuan kelas abadi. Si Tian Feng tersenyum tipis. Sekarang ramuan kelas abadi ada di tangan mereka, dan Xiao Zi mendapati bahwa jejak di telapak tangan Wu Yuan sama dengan miliknya, Si Tian Feng tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Xiao Zi. Si Tian Feng, kau binatang buas. Kau lah yang menyakiti saudaraku. Aku akan membunuhmu. Si umu kecil langsung kehilangan kendali, dan aura pembunuh yang mengerikan meledak. Dia dengan gila-gilaan bergegas menuju Si Tian Feng. Ledakan. Pukul. Si Tian Feng tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dengan suara ledakan, kekuatan yang mengerikan langsung mengguncang little falet hingga ia memuntahkan setegup darah. Tubuhnya meluncur di tanah dan menghantam pilar batu di aula utama dengan keras, menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba muncul. Si kecil, kau mengecewakanku. Si Tian Feng berkata dengan dingin, di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, kekuatan adalah yang terpenting. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan Tuan Muda ini kepadamu sebelumnya? Tuan Muda ini mengira jika aku mengatakan yang sebenarnya, kau tidak akan bereaksi banyak. Lagipula, kau tidak punya perasaan apapun terhadap Wu Yuan, tetapi kau ingin membunuhku demi seorang saudara yang tidak kau sayangi. Jangan lupa siapa yang membesarkanmu. Siapakah yang membantu Anda menjadi seorang ahli ancient immortal venerable yang hanya bisa diimpikan oleh banyak kultifator? Apalah arti kematian seorang adik yang tak punya perasaan? Aku ingat apa yang kau katakan, dan aku telah mendengar banyak argumen yang salah. Aku tidak akan melupakan kebaikan hati orang yang membesarkanku, dan aku sangat berterima kasih atas pengasuhan Istana Guzun. Selama bertahun-tahun, aku telah membalas kebaikan itu. Tetapi kau seharusnya tidak menyegel ingatanku, menyebabkan aku membunuh saudaraku dengan tanganku sendiri. Karena dialah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Si ungu kecil meraum dengan marah, dan sekali lagi menyerbu ke arah Si Tian Feng tanpa mempedulikan luka-lukanya. Little Purple memadatkan kekuatan yang mengerikan di tangannya, dan terus-menerus menyerang Si Tian Feng. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan Istana bergetar hebat. Gai Jun yang bersembunyi dalam kegelapan segera mengambil tindakan, dan penghalang yang mengerikan menyelimuti Aula Utama. Ledakan! 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 Kekuatan mengerikan itu membombardir tubuh Si Tian Feng satu demi satu, tetapi diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Si Tian Feng melambaikan tangannya, dan kekuatan Little Purple langsung runtuh, tidak mampu menggoyahkan Si Tian Feng sedikitpun. Perbedaan dalam kultifasinya sangat besar. Detik berikutnya, Si ungu kecil sudah melesat mendekat, mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan berteriak, teknik abadi. Keras kepala, Si Tian Feng sedikit mengernyit, dan aura pembunuh yang dingin melintas di matanya. Si Tian Feng mencengkram udara, dan kekuatan mengerikan langsung memerangkap Little Purple. Kekuatan ledakan Little Purple langsung dinetralkan oleh Si Tian Feng sebelum dia bisa menggunakan teknik abadi miliknya. Si Tian Feng berkata dengan dingin, Tuan Muda ini tahu betul kekuatanmu. Apakah menurutmu dengan kultifasimu sebagai dewa abadi kuno bintang tiga, kau bisa mengalahkan Tuan Muda ini? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Little Purple meraung, penuh dengan aura pembunuh dan kebencian. Jika memang begitu, Tuan Muda ini akan mengirimmu untuk menemui saudaramu. Si Tian Feng berkata dengan dingin, dan aura pembunuhnya langsung berlipat ganda. Si Tian Feng telah memutuskan untuk menyerah pada Little Purple. Bagaimanapun juga, Little Purple adalah seorang ahli yang dibesarkan oleh Gu Zun Hall. Setelah mengikuti Si Tian Feng selama bertahun-tahun, dia benar-benar tidak ingin membunuh Little Purple. Sayangnya, reaksi Little Purple berada di luar dugaan Si Tian Feng. Sekarang setelah dia tahu bahwa dia telah merampas ramuan Immortal Great milik Immortal Venerable King Yan, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Jika dia tidak membunuh Si Ungu Kecil, itu pasti akan mendatangkan masalah besar di kemudian hari. Si Tian Feng, sebelum aku membalaskan dendam saudaraku, aku tidak akan mati. Si Ungu Kecil meraung, teknik abadi kuno. Pengorbanan darah pelarian misterius. Pengorbanan darah pelarian misterius. Ekspresi Si Tian Feng tiba-tiba berubah, dan segera meletus dengan kekuatan yang mengerikan, berniat menghentikan Little Purple. Tetapi saat Si Ungu Kecil menggunakan teknik abadi kuno, tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Aku tidak menyangka dia telah mengolah pelarian misterius pengorbanan darah. Wajah Si Tian Feng sangat muram. Tuan Muda, aku akan segera mengirim orang untuk membunuhnya, kalau-kalau dia sampaikan berita itu kepada Yang Mulia Abadi King Yan. Suara hormat Tuan Gai terdengar. Tidak perlu, tidakkah kau tahu akibat dari menggunakan pelarian misterius pengorbanan darah. Dia tidak akan hidup lama. Si Tian Feng berkata dengan dingin, Little Purple baru saja membunuh Hu Yuan, dia tidak akan cukup bodoh untuk masuk ke dalam perangkap. Immortal Venerable King Yan dan yang lainnya tidak akan mempercayainya. Sangat disayangkan bahwa Tuan Muda ini telah merawatnya selama bertahun-tahun. Namun, sangatlah berharga untuk membantu Tuan Muda ini memperoleh ramuan kelas abadi. Tuan Gai, aku akan segera mengasingkan diri. Apapun yang terjadi, jangan ganggu aku. Dengan harta karun ruang angkasa dua kali lipat, ramuan kelas abadi, dan akar spiritual putik abadi, aku seharusnya dapat menerobos ke alam dewa abadi kuno bintang sembilan dengan sangat cepat. Tuan Gai dengan hormat berkata, Ya, Tuan Muda. Ketika Little Purple muncul lagi, dia sudah jauh dari Istana Guzun. Luka-lukanya sangat serius, dan dia terbang menjauh dengan kecepatan tinggi. Yang Mulia Abadi King Yan pasti tidak akan mempercayaiku, tetapi aku harus memberitahu mereka tentang ini. Bahkan jika aku mati, mereka akan membalaskan dendamku dan saudaraku. Little Purple berkata dengan tenang di dalam hatinya saat dia bergegas menuju Domain Dewa Abadi. Namun, penggunaan Blood Sacrifice Mysterious Escape menyebabkan kerusakan besar pada Little Purple. Semakin dia berlari, semakin serius luka-lukanya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Little Purple yang terluka parah terbang sangat lambat. Tubuhnya bergoyang dan dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Akhirnya, penglihatannya menjadi gelap dan dia langsung jatuh. 3195 Domain Dewa Abadi Pelindung Tianhen, dimanakah lokasi tepatnya kediaman Kaisar Surgawi? Saya baru saja tiba di Domain Dewa Abadi. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara. Sebelumnya, Komandan Xing An hanya mengatakan bahwa itu berada di Domain Dewa Abadi dan tidak mengatakan lokasi pastinya. Tuan Feng ada di Alam Dewa Abadi. Pelindung Tianhen tertegun sejenak sebelum menjawab dengan hormat, Tuan Feng, Kediaman Kaisar Surgawi berada di Kota Jiwa Abadi di wilayah ilahi selatan. Saya mengerti. Feng Wuchen menjawab dan segera terbang ke Kota Jiwa Abadi di wilayah ilahi selatan. Pelindung Dewa Abadi, Tuan Feng telah tiba di Domain Dewa Abadi dan sedang menuju ke Kota Jiwa Abadi di wilayah ilahi selatan. Pelindung Tianhen segera mengirimkan transmisi suara ke Kepala Aula Dewa Abadi. Tuan Feng ada di Alam Dewa Abadi. Kepala Balai Dewa Abadi terkejut dan segera menjawab, Tuan Feng seharusnya pergi ke Kediaman Kaisar Langit. Saya akan pergi ke sana sekarang. Tuan Feng tidak suka pamer. Kirim seseorang untuk melindungi Tuan Feng secara rahasia. Pelindung Tianhen mengirimkan transmisi suara. Saya akan segera mengirim Panglima Agung. Jawab Pelindung Dewa Abadi. Panglima Agung, Kepala Balai Dewa Abadi segera memanggil. Bawahanmu ada di sini. Panglima Besar muncul dan berlutut dengan hormat. Kepala Balai Dewa Abadi berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Feng telah tiba di Kota Jiwa Abadi di wilayah ilahi selatan. Anda dapat menuju ke Kota Jiwa Abadi dan melindungi Tuan Feng secara rahasia. Dimengerti. Jawab Panglima Besar dengan hormat dan segera menghilang. Semua pasukan di bawah Balai Dewa Abadi, Dengarkan perintahku. Tuan Feng telah tiba di Kota Jiwa Abadi di wilayah Dewa Abadi. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Feng atau menyinggung Tuan Feng, bunuh mereka semua. Kepala Ola Dewa Abadi segera mengirimkan transmisi suara dan mengirimkan gambar Feng Wu Chen ke semua kekuatan. Setelah perintah itu dikirim, semua pasukan di bawah kuil Dewa Abadi terkejut. Mereka segera memberi perintah untuk tidak memprovokasi Feng Wu Chen. Dua jam kemudian, Feng Wu Chen tiba di Kota Jiwa Abadi. Tanpa perlu bertanya-tanya, Feng Wu Chen telah merasakan aura Mu Qing Feng, begitu pula aura Tuan Mutian Qi dari Istana Kaisar Surgawi. Rumah Kaisar Surgawi tidak terletak di Kota Jiwa Abadi, melainkan di Gunung Abadi di dekat kota itu. Seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 3. Mu Qing Feng akan segera menjadi Dewa Abadi Kuno Bintang 2. Feng Wu Chen tersenyum tipis saat ia perlahan terbang menuju Gunung Surgawi tempat kediaman Raja Surgawi berada. Ketika Feng Wu Chen mendekat, tidak ada seorang pun di Istana Kaisar Surgawi yang menyadarinya. Lagi pula, mereka tidak dapat merasakan aura Feng Wu Chen, juga tidak dapat merasakan fluktuasi energi apapun. Siapa ini? Ketika Feng Wu Chen muncul di langit di atas Istana Kaisar Surgawi, dia menarik perhatian para murid Istana Kaisar Surgawi. Salah satu dari mereka berteriak pada Feng Wu Chen, dan para murid lainnya menjadi waspada. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Namaku Feng Wu Chen, teman Tuan mudamu Muking Feng. Tuan Feng. Begitu Feng Wu Chen selesai berbicara, seorang murid dari Istana Kaisar Surgawi berteriak dengan penuh semangat. Benar-benar Tuan Feng. Murid-murid Istana Kaisar Langit sangat gembira. Bagaimana mereka bisa melupakan penampilan Feng Wu Chen? Tuan rumah besar. Lebih tua. Tuan muda. Tuan Feng ada di sini. Tuan Feng ada di sini. Seorang murid bergegas memasuki aula dengan gembira. Tuan Feng. Banyak murid Istana Kaisar Surgawi yang kebingungan. Mereka adalah kultifator dari dunia abadi kuno, jadi wajar saja jika mereka tidak mengenal Feng Wu Chen. Apa? Tuan Feng, Mu Tianqi dan para tetua terkejut. Orang pertama yang mereka pikirkan adalah Feng Wu Chen dari dunia suci. Feng Wu Chen. Di salah satu istana, Mu Qing Feng, yang sedang berkultifasi, tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Untuk sesaat, Mu Tianqi, para tetua, dan Mu Qing Feng semuanya keluar dari istana yang megah. Tuan Feng. Ketika mereka melihat Feng Wu Chen, mereka semua sangat gembira. Melihat penguasa istana, para tetua, dan Tuan muda muncul satu demi satu, para murid yang tidak mengenal Feng Wu Chen semuanya tercengang. Siapa pria ini? Bagaimana dia bisa membuat semua petinggi Istana Kaisar Langit muncul? Dan mereka begitu bersemangat sampai-sampai mereka memanggilnya Tuan Feng. Tuan Istanamu, tiga tetua. Feng Wu Chen tersenyum dan memberi hormat dengan sopan. Feng Wu Chen, ini benar-benar kamu. Mu Qing Feng bergegas maju dan memeluk Feng Wu Chen erat-erat. Tentu saja aku. Feng Wu Chen tersenyum. Mu Qing Feng bertanya dengan penuh semangat. Feng Wu Chen, kapan kamu naik? Sekitar setengah tahun yang lalu. Aku berada di alam abadi kuno. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Tuan Feng, Ayo. Mu Tianqi berkata dengan bersemangat dan memberi isyarat dengan sopan. Terima kasih, Tuan Istanamu. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih kepadanya. Melihat Mu Tianqi dan yang lainnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu kuil raksasa, Feng Wu Chen sangat senang. Pada saat ini, suara dingin dan arogan tiba-tiba datang dari kehampaan. Penguasa Istana Kaisar Langit, jika Anda punya waktu untuk menjamu tamu, mengapa Anda tidak memikirkannya? Serahkan harta karun ajaib luar angkasa dan Istana Kaisar Langit Anda akan menjadi kekuatan bawahan Istana Abadi Api Berkobar. Istana Abadi Api Berkobar akan melindungi istana Anda seumur hidup. Suara dingin dan sombong itu datang dari langit. Suara mendesing. Seberkas cahaya biru muncul dan mengembun menjadi seorang pemuda. Pemuda itu adalah Ling Zimo, Tuan Muda dari Istana Abadi Api Berkobar. Kultivasinya telah mencapai alam abadi emas bintang 4. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Istana Kaisar Surgawi. Harta karun ajaib luar angkasa. Feng Wu Chen sedikit tercengang. Dia sudah menebak sesuatu di dalam hatinya. Mu Qing Feng mengerutkan kening dan berkata, pria ini adalah Ling Zimo, Tuan Muda dari Istana Abadi Api Berkobar. Dia telah mendambakan cincin luar angkasa dan telah datang beberapa kali. Banyak pasukan Kaisar Abadi Kuno juga mengincar cincin luar angkasa kita. Begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Mu Tianqi melirik Ling Zimo yang muncul dalam sekejap dan berkata sambil tersenyum tipis, kelangsungan hidup Istana Kaisar Surgawi tidak perlu dipercayakan kepada orang lain. Tuan Muda Ling, silakan kembali. Penguasa Istana, Anda harus tahu kekuatan di balik Istana Abadi Api Berkobar. Hanya Istana Abadi Api Berkobar yang dapat melindungi Istana Kaisar Surgawi Anda. Jangan lupa bahwa kekuatan lain juga mengincar Istana Kaisar Surgawi. Ling Zimo mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Mu Tianqi akan menolaknya bahkan ketika dia datang sendiri. Mu Tianqi tersenyum tipis dan berkata, harta karun ajaib luar angkasa adalah harta karun paling berharga dari Istana Kaisar Surgawi. Jika itu adalah Istana Abadi Api yang membara, apakah Tuan Muda Ling akan menyerahkan harta karun itu? Mu Tianqi, sepertinya kau menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Ling Zimo berkata dengan dingin dan wajahnya menjadi sangat dingin. Kembalilah dan beritahu penguasa Istana dari Istana Abadi Api Berkobar untuk segera melepaskan ide ini. Jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kau tanggung. Feng Wu Chen berkata dengan dingin dan kata-katanya sangat mendominasi. Wah, kamu siapa? Beraninya kau menghina Istana Abadi Api Berkobar? Tahukah kau siapa yang berada di balik Istana Abadi Api Berkobar? Kata Ling Zimo dengan kejam dan menatap Feng Wu Chen dengan tajam. Aku tidak peduli kekuatan apapun yang dimilikinya. Jika dia berani bergerak, aku akan membuatnya menghilang dari alam dewa surgawi. Feng Wu Chen mencibir. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, wajah Mu Tianqi, Mu Qing Feng dan yang lainnya berubah drastis. Feng Wu Chen, jangan bicara omong kosong. Mu Qing Feng buru-buru mengingatkannya. Dia sangat panik. Hilang. Ling Zimo tercengang. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Wah, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Kekuatan kecil Kaisar Langit Kuno berani mengatakan akan menghancurkan kekuatan Perdana Langit Kuno. 3196. Tuan Feng, Istana Abadi Api Berkobar didukung oleh kekuatan Perdana Abadi Kuno. Jangan menyinggung orang ini. Mu Tianqi mengingatkannya dengan suara pelan. Wajah tuannya dipenuhi kekhawatiran dan kepanikan. Belum lagi kekuatan utama dewa kuno, Bahkan Istana Abadi Api yang membara bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh Istana Kaisar Surgawi. Menyinggung kekuatan utama dewa kuno dibalik Istana Abadi Api yang membara tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Ketua Istanamu, jika kamu begitu takut, mengapa kamu tidak menyerahkan cincin interspatial? Feng Wu Chen bertanya dengan kaget. Tidak menyerahkan cincin interspatial sama saja dengan menyinggung Istana Abadi Blasing Flame. Apa bedanya antara Feng Wu Chen yang menyinggung Istana Abadi Api Berkobar dan Istana Kaisar Surgawi yang menyinggung Istana Abadi Api Berkobar? Tetua Agung Chi Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Feng, Anda tidak tahu bahwa kekuatan yang menginginkan cincin antar ruang kita semuanya adalah makhluk yang bermusuhan. Tidak seorang pun berani mengambil langkah pertama, jadi Istana Kaisar Surgawi aman untuk sementara waktu. Bagaimana jika suatu kekuatan besar benar-benar bergerak? Apakah kamu tidak khawatir? Feng Wu Chen bertanya. Mu Tianqi tersenyum tipis dan berkata, Kekuatan Istana Kaisar Surgawi memang seperti ini. Jika mereka benar-benar ingin bergerak, kita hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Nak, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kau seharusnya tidak menjadi murid Istana Kaisar Surgawi. Ling Zimo menatap Feng Wu Chen dengan dingin. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Apa hubungannya ini denganmu? Feng Wu Chen mengangkat bahu. Ling Zimo berkata dengan dingin, Memang, tapi tidak masalah. Karena kau akan segera mati. Siapapun yang menghina Istana Abadi Api Berkobar harus mati. Oh, benarkah begitu? Feng Wu Chen menyeringai. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Hari ini Tuan Muda ini akan membuatmu mati di sini, dasar bajingan sombong. Ling Zimo berkata dengan dingin. Kekuatan mengerikan dari Dewa Emas Bintang 4 meledak. Cahaya biru menyala dan gelombang udara melonjak. Oh tidak. Mu Qing Feng mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Feng Wu Chen, orang ini sangat kuat. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Jangan khawatir. Feng Wu Chen menyeringai tanpa rasa takut. Aura mengerikan mengunci Feng Wu Chen. Ling Zimo tiba-tiba melesat keluar. Tubuhnya berubah menjadi petir biru. Itu sangat mengerikan. Serangannya ganas dan keras. Tuan Feng, hati-hati. Ekspresi Mu Tianqi berubah drastis. Feng Wu Chen bukan saja tidak takut. Dia bahkan menginjak tanah dan melesatkan serangan. Langsung menghantam Ling Zimo. Melihat ini, ekspresi Mu Tianqi, Mu Qing Feng, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua terkejut, dan keringat dingin keluar dari sekujur tubuh mereka. Mereka semua menahan napas. Sudah berapa lama sejak Feng Wu Chen naik tahta. Beraninya dia melawan Dewa Emas dari Cakrawala Agung. Ini benar-benar seperti mencari kematian. Huff. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ling Zimo mencibir dengan nada menghina. Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya dan melesat tanpa ampun ke arah Feng Wu Chen. Kekuatan Feng Wu Chen meledak, kekuatan leluhur alam purba dan alam kehidupan abadi meledak dalam sekejap, dan sarung tangan Dewa Naga pun keluar. Pada saat ini, kekuatan tempur Feng Wu Chen langsung melambung ke tingkat Dewa Mahakuasa Bintang Tiga. Apa? Ekspresi Ling Zimo berubah drastis. Dengan meletusnya kekuatan itu, kecepatan Feng Wu Chen langsung meningkat, dan ia berubah menjadi kilat emas. Ledakan. Hah. Feng Wu Chen meninju dengan keras, dan dengan suara keras, ekspresi Ling Zimo berubah drastis lagi. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Ledakan. Tubuh Ling Zimo langsung menabrak pilar batu besar di alun-alun, dan akhirnya menghantam dinding batu gerbang istana kediaman Kaisar Surgawi. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana mungkin seorang Dewa Mahakuasa Bintang I memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Ling Zimo sangat terkejut. Melihat pemandangan ini, semua orang di Istana Kaisar Surgawi, termasuk Mutianki, terkejut dan ketakutan di tempat. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan Feng Wu Chen yang mengerikan. Dengan pukulan ini, Ling Zimo merasa lengannya lumpuh, dan rasa sakit yang menusuk langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Kau sendiri yang terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, bukan? Feng Wu Chen menyeringai dingin. Ledakan. Ling Zimo bangkit dari reruntuhan dan menatap Feng Wu Chen dengan ngeri, ekspresinya sedikit kaku. Siapa dia sebenarnya? Dia bisa melukaiku hanya dengan satu pukulan. Hati Ling Zimo bergejolak. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ia tak percaya seorang Dewa Maha Kuasa Bintang 1 bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan yang melampaui Dewa Maha Kuasa Bintang 4 sepertinya. 1. Satu Bintang Yang Maha Kuasa Abadi Artefak Abadi Kuno Kelas 5 Bola mata Mu King Feng hampir jatuh, dan dia sangat terkejut. Lebih dari setengah tahun setelah kenaikannya, kultivasi Feng Wu Chen telah mencapai alam abadi Maha Kuasa Bintang 1. Kecepatan kultivasi yang mengerikan macam apa ini? Itu tak terbayangkan. Ini, bagaimana ini mungkin? Tuan Feng ternyata adalah Dewa Abadi Bintang 1. Setelah terkejut cukup lama, Mu Tianqi tidak dapat menahan diri untuk berseru, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kecepatan kultivasi Tuan Feng sungguh mengerikan. Sungguh di luar imajinasi. Tetua Agung Chi Feng terkejut. Mencapai alam abadi Maha Kuasa Bintang 1 adalah satu hal, tetapi kekuatan yang meletus dalam sekejap benar-benar dapat melukai Ling Zimo hanya dengan satu pukulan. Seberapa kuatkah ini? Melihat Ling Zimo yang terkejut, Feng Wu Chen mencibir dan berkata, kembalilah dan beritahu para ahli Istana Abadi Api Berkobar untuk melepaskan keserakahan mereka sesegera mungkin. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan Istana Abadi Api Berkobar. Nak, harusku katakan bahwa kekuatan pukulanmu memang mengejutkanku, tetapi jangan kira kekuatan kecil ini bisa membuatku takut. Istana Abadi Api Berkobar bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Kau melukaiku, dan masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah, kata Ling Zimo dingin, dan pada saat yang sama, ia mengirim berita itu kembali ke Istana Abadi Api Berkobar. Apa? Apakah kau akan menggunakan alasanku melukaimu untuk menyerang Istana Kaisar Surgawi dengan paksa sehingga kau dapat merebut harta sihir spasial? Feng Wu Chen bertanya sambil mencibir. Feng Wu Chen dapat melihat tipuan kecil Ling Zimo sekilas. Kamu tidak terlalu bodoh. Ling Zimo mencibir dan berkata, Tuan Istana Kaisar Surgawi, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Hidup dan mati Istana Kaisar Surgawi hanya ada di tangan Anda. Itu ancaman yang nyata. Wajah tua Mutian Ki tampak sangat muram. Pada saat yang sama, para ahli yang diam-diam memantau juga menghilang dan dikirim kembali ke pasukan masing-masing. Jelas saja, Istana Abadi Api Berkobar akan memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut harta karun sihir spasial saat Ling Zimo terluka. Karena pasukan Kaisar Langit Kuno juga menginginkan harta sihir spasial, bagaimana mungkin mereka membiarkan Istana Abadi Api Berkobar melakukan apa yang mereka inginkan. Tuan Mu, jika Anda memercayaiku, abaikan saja dia, Feng Wu Chen menatap Mutian Ki dan berkata sambil tersenyum. Mu King Feng dengan cepat berkata, Ayah, dengarkan Feng Wu Chen. Dia pasti punya caranya. Semuanya akan sesuai dengan pengaturan Tuan Feng. Mutian Ki berkata dengan hormat. Dia melihat keyakinan di mata Feng Wu Chen, dan tidak ada sedikitpun kekhawatiran. Mereka juga memiliki sedikit pemahaman tentang Feng Wu Chen. Jika dia tidak yakin pada sesuatu, dia tidak akan pernah melakukannya. Untuk masalah ini, Feng Wu Chen jelas sangat percaya diri. Karena penguasa Istana Kaisar Surgawi telah membuat keputusan, aku harap kalian tidak akan menyesalinya. Ling Zimo berkata dengan dingin, dan sudut mulutnya melengkung membentuk seringai puas. 3197. Istana Abadi Api Yang Berkobar Di Aula Utama, para petinggi telah menerima berita dari Ling Zimo. Seorang Dewa Emas Bintang 5. Siapa dia? Sejak kapan Istana Kaisar Langit mengenal Dewa Emas? Seorang pria parubaya di kursi utama mengerutkan kening karena tidak percaya. Tidak peduli siapapun dia, karena dia berani menghina Istana Abadi Api Berkobar kita, biarkan dia mati. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk berhadapan dengan Istana Kaisar Langit dan memaksa mereka menyerahkan harta angkasa mereka. Jangan sampai pasukan lain menginginkannya, kata seorang tetua dengan muram. Kepala Istana, orang ini tidak hanya menghina kita, tetapi dia juga menghina pasukan utama di belakang kita. Kesampingkan penghinaan itu, fakta bahwa dia melukai Tuhan Muda berarti dia harus mati apapun yang terjadi. Dia hanyalah Dewa Emas Agung Bintang 5. Dia sama sekali bukan ancaman bagi kita, kata sesepul lainnya dengan dingin saat cahaya dingin melintas di mata tuanya. Ayo kita pergi ke Istana Kaisar Langit sekarang juga, kata Kepala Istana dengan dingin. Sosoknya berbalik dan menghilang. Para petinggi juga menghilang. Di atas Istana Kaisar Surgawi, Lingzimo mengeluarkan ramuan penyembuh dan menelannya. Dia sama sekali tidak khawatir. Wah, kau akan segera tahu kekuatan Kaisar Langit Kuno. Istana Langit Berapi tidak peduli dengan Langit Emas Agung Bintang 5 yang merangkul segalanya. Lingzimo berkata dengan arogan, seolah-olah dia yakin bahwa Feng Wuchen akan menang. Feng Wuchen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saya harap kamu tidak menyesalinya. Kau lah yang seharusnya menyesalinya. Para ahli dari Istana Abadi Api Berkobar akan segera tiba di Istana Kaisar Surgawi. Kata Lingzimo dingin. Dia sangat yakin dengan kekuatan Istana Abadi Api Berkobar. Feng Wuchen tersenyum dingin dan mengabaikan Lingzimo. Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menghadapi Istana Abadi Api Berkobar? Itu adalah pasukan Kaisar Abadi Kuno. Kepala Istana mereka, Lingyuan Feng, adalah Kaisar Abadi Kuno Bintang 3. Mu King Feng bertanya dengan suara rendah. Meskipun dia memilih untuk percaya pada Feng Wuchen, dia masih khawatir. Bagaimanapun, ini bukan dunia suci, tetapi dunia Abadi Kuno. Jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum dan menatap Mu King Feng dengan pandangan meyakinkan. Begitu kata-katanya jatuh, Feng Wuchen tampaknya menyadari sesuatu dan berkata, daya tarik cincin luar angkasa benar-benar mengerikan. Orang yang mengawasi kita tadi pasti berasal dari kekuatan besar yang menginginkan cincin luar angkasa. Sekarang karena ada banyak master di sini, mereka semua pasti ada di sini untuk mendapatkan cincin luar angkasa. Tuan Feng benar, mereka semua adalah pasukan Kaisar Abadi Kuno yang berada di dekat kota Jiwa Abadi, kata Mutian Qi dengan hormat. Swiss, Swiss. Pada saat ini, puluhan ledakan keras terdengar di kehampaan. Gelombang aura yang mengerikan menyapu dan menekan kediaman Kaisar Surgawi tanpa ampun. Semua orang di Istana Kaisar Langit terguncang hingga mereka merasa tak berdaya. Mereka ketakutan dan wajah mereka pucat. Para murid yang lebih lemah jatuh ke tanah, wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Para ahli dari Istana Abadi Api Berkobar telah tiba. Tuan Feng, para ahli dari Istana Abadi Api Berkobar ada di sini. Kepala Istana Ling Yuan Feng juga ada di sini. Mutian Qi mengerutkan kening dalam-dalam, wajah tuannya sangat serius. Feng Wuchen mengangguk sedikit tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Wuss, wuss, Swiss. Tak lama kemudian, puluhan sosok muncul di langit di atas Istana Kaisar Langit. Mereka adalah Ling Yuan Feng, tiga tetua agung, dan para ahli Dewa Emas Sempurna. Selamat datang, Kepala Istana dan tiga tetua agung. Mutian Qi tersenyum sopan. Karena mereka semua adalah tamu, Istana Kaisar Surgawi tentu saja tidak akan menolak mereka. Mo, Er, kamu baik-baik saja. Ling Yuan Feng bertanya dengan khawatir sambil melirik Mutian Qi dan yang lainnya di alun-alun. Aku baik-baik saja. Ling Zimo menggelengkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Ling Yuan Feng menatap Mutian Qi dan berkata dengan suara rendah, Mutian Qi, apakah kau meremehkan Istana Abadi Api Berkobar? Apakah kau tahu konsekuensi meminta orang luar untuk melukai Tuan Muda Istana Abadi Api Berkobar? Mutian Qi berkata dengan sungguh-sungguh, Kepala Istana, Istana Kaisar Surgawi hanyalah pasukan Kaisar Abadi Kuno. Beraninya mereka menyerang Tuan Muda Ling. Tuan Muda, siapa yang melukai Anda? Tetua agung bertanya sambil menatap tajam ke arah Mutian Qi dan yang lainnya. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Feng Wuchen. Itu anak itu. Dia adalah Dewa Emas Sempurna Bintang V. Dia ada di Istana Kaisar Surgawi. Ling Zimo mengangkat dagunya ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan dingin. Anak ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Aku tidak bisa melihat kultifasinya. Aku bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi energinya. Tetua agung mengerutkan kening dan sedikit terkejut. Memang? Aku tidak bisa melihat kultifasinya. Ling Yuan Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nak, siapa kamu? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Feng Wuchen menyeringai. Berani sekali kau. Beraninya kau tidak menghormati Kepala Istana. Teriak Dewa Emas Sempurna dengan marah. Itu Kepala Istanamu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Lagi pula, kau di sini untuk mengurus Istana Kaisar Langit. Apakah aku harus memanggilnya Kepala Istana seperti yang kau lakukan? Dasar bocah sombong. Raut wajah Tetua Agung tampak muram. Kepala Istana, biarkan aku membunuhnya. Seorang Dewa Emas Sempurna Bintang Tujuh berkata dengan ganas. Aura pembunuhnya yang dingin mengunci Feng Wuchen. Bunuh dia, kata Ling Zimo dingin. Ia, guru, Dewa Emas Sempurna Bintang Tujuh berkata dengan hormat dan segera menukik ke bawah dengan ganas. Dia melepaskan semua kekuatannya yang mengerikan, berniat untuk membunuh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Kekuatan orang ini jauh di atas Ling Zimo. Ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia hampir mencapai puncak Dewa Emas Sempurna Bintang Tujuh. Feng Wuchen, hati-hati, kata Mu King Feng dengan cemas. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, kau sangat lemah. Apakah kau di sini untuk mati? Ketika Feng Wuchen mengatakan itu, Mu Tianqi dan Mu King Feng tercengang. Apakah Feng Wuchen harus bersikap begitu sombong? Lawannya adalah Dewa Emas Sempurna Bintang Tujuh. Konsekuensi dari kesombongan seringkali tragis, kata Ling Yuan Feng dengan dingin. Ling Zimo mengepalkan tangannya dan menggertakan giginya. Beraninya kau meremehkan Dewa Emas Sempurna Bintang Tujuh. Kau sedang mencari kematian. Membual tanpa malu. Lihat aku membunuhmu dengan seni abadiku. Teriak Dewa Emas Sempurna Bintang Tujuh dengan marah. Aura pembunuhnya langsung berlipat ganda. Ledakan. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan tubuh alam kehidupan abadinya dan segera menghentakkan kaki ke tanah. Dengan suara keras, tubuhnya membubung ke langit, membawa serangan yang sangat mendominasi untuk mengalahkan Dewa Emas Sempurna Bintang Tujuh. Seni abadi. Melihat Feng Wuchen melayang ke langit, Dewa Emas Sempurna Bintang Tujuh berteriak dengan marah. Tidak perlu menggunakannya, Feng Wuchen tiba-tiba menyela dan segera meninju ke udara. Sebuah kekuatan tinju energi besar yang tingginya ribuan kaki melesat keluar seperti peluncur. Pada saat ini, kekuatan pukulan Feng Wuchen telah mencapai puncak Dewa Emas Sempurna Bintang Tujuh. Apa, bagaimana ini mungkin? Wajah Dewa Emas Sempurna Bintang Tujuh tiba-tiba berubah, dan matanya hampir keluar. Ledakan. Engah. Kekuatan tinju yang amat dahsyat dan mengerikan menghantam Dewa Emas Sempurna Bintang Tujuh di tempat, dan tubuhnya terlempar bagaikan bola meriam. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di Istana Kaisar Langit. Semua tokoh terkemuka di Istana Abadi Api berkobar tercengang di tempat, dan ekspresi mereka membeku seolah-olah mereka telah membatu. Seberapa mengerikankah kekuatan yang bisa membuat seorang Dewa Emas Sempurna Bintang Tujuh memuntahkan darah hanya dengan satu pukulan? 3198. Feng Wuchen memukul Dewa Emas Daluo Bintang Tujuh hingga terpental. Dia terluka parah hingga pingsan di tempat. Langit di atas Istana Kaisar Langit pun hening sejenak. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seorang Daluo Emas Abadi Bintang V melukai seorang Daluo Emas Abadi Bintang Tujuh yang tidak sadarkan diri dengan sebuah pukulan. Apakah ini hantu? Ini, bagaimana ini mungkin? Ling Zimo ketakutan setengah mati. Jika Feng Wuchen melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan, tubuh Ling Zimo pasti sudah menjadi abu. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Ini adalah kekuatan fisik. Kepala Istana Ling Yuan Feng juga tercengang. Sebagai seorang Kaisar Abadi Kuno, dia tidak bisa tidak terkejut. Kekuatan macam apa yang baru saja dia gunakan? Bagaimana dia bisa melukai Zhao Han dengan pukulan? Tetua Agung terkejut, matanya melotot. Siapa sebenarnya anak ini? Bagaimana mungkin seorang Dewa Emas Daluo Bintang V memiliki kekuatan seperti itu? Tetua kedua terkejut, seolah-olah dia telah melihat hantu. Mu Tianqi, Mu Qing Feng, dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka terdiam. Mereka tidak dapat berbicara sama sekali. Kekuatan pukulan ini terlalu mengerikan dan mengejutkan. Itu hanya pukulan biasa. Dia tidak menggunakan seni abadi sama sekali. Kalau saja dia menggunakan seni abadi apapun, bukankah dia akan mampu melawan Dewa Emas Daluo Bintang VIII? Pusat-pusat kekuatan besar di dekatnya juga terkejut dan tidak percaya. Mereka belum pernah melihat Daluo Golden Immortal Bintang V yang begitu mengerikan. Bahkan Panglima Besar Kuil Dewa Abadi, yang bersembunyi dalam kegelapan, terkejut oleh pukulan Feng Wu Chen. Daluo Golden Immortal Bintang VII biasa saja. Feng Wu Chen tersenyum dingin seakan-akan mengalahkan Dewa Emas Daluo Bintang VII dengan pukulan hanyalah masalah sepele. Feng Wu Chen sama sekali tidak menganggap serius Ling Yuan Feng dan yang lainnya. Bagaimana mungkin penguasa jiwa naga bisa diintimidasi oleh beberapa kaisar abadi kuno? Bocah ini, dia mulai terbawa suasana. Wajah tua-tua agung yang terkejut langsung berubah gelap. Sombong sekali, Ling Yuan Feng berkata dengan dingin. Wajahnya sangat jelek. Biarkan aku mengujinya, seorang Dewa Emas Daluo Bintang VIII menggertakkan giginya. Sebagai seorang kaisar abadi kuno, bagaimana mungkin dia kehilangan muka di depan istana kaisar surgawi? Kamu bukan tandingannya, Ling Yuan Feng segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tuan Istana, biarkan aku melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat bocah ini, mustahil baginya untuk menang melawan kaisar abadi kuno bintang satu. Seorang kaisar abadi kuno berbicara dengan dingin, matanya bersinar dengan kekejaman saat dia menatap Feng Wu Chen. Zheng Tianyang, lihatlah kekuatannya yang sebenarnya. Kata Ling Yuan Feng dengan dingin. Menguasai, Zheng Tianyang berbicara dengan penuh hormat. Aura mengerikan dari seorang kaisar abadi bintang satu meletus saat energi mengerikan menyembur keluar darinya. Berdengung. Di atas void, ruang dalam radius 10 ribu kaki bergetar hebat. Di atas kediaman kaisar surgawi, retakan besar seperti jaring laba-laba muncul. Kemasan abadi, kemasan abadi, kemasan. Feng Wu Chen, apakah kau masih bisa melawan kaisar abadi kuno? Mu Qing Feng bertanya dengan cemas. Wajah pucatnya dipenuhi kecemasan. Tentu saja tidak. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Meskipun Feng Wu Chen kuat, dia tidak cukup kuat untuk bersaing dengan kaisar abadi kuno. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mu Qing Feng bertanya dengan kaget. Kekhawatiran di hatinya semakin kuat. Mu Tianqi, tetua Chi Feng, dan yang lainnya mulai panik. Zheng Tianyang melangkah maju dalam kehampaan saat auranya terpancar keluar. Dia berkata dengan dingin, Bocah, apakah kau siap untuk mati? Mati. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum percaya diri. Aku tidak akan mati. Tidak akan mati. Zheng Tianyang mencibir dengan nada meremehkan. Aku ingin melihat bagaimana kamu tidak akan mati. Setelah mengatakan itu, Zheng Tianyang mengepalkan tinjunya dan mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Dia akan menyerang. Huff. Pada saat ini, dengusan marah yang penuh dengan keagungan tiba-tiba bergema di kehampaan, dan aura yang mengerikan menekan mereka. Kaisar abadi kuno bintang 5. Wajah Zheng Tianyang berubah drastis. Dia terkejut dan hampir terluka. Aura dan tekanan yang mengerikan ini sebenarnya ditujukan padanya. Aura ini adalah Kaisar abadi Wu Xuan. Ling Yuan Feng mengerutkan kening dan menatap ke dalam kehampaan. Kaisar abadi Wu Xuan, Ling Zimo dan para tetua bingung. Seorang pria parubaya muncul di kehampaan. Dia adalah Kaisar abadi Wu Xuan yang sedang mereka bicarakan. Kaisar abadi Wu Xuan, mengapa dia ada di sini? Mu Tianqi dan yang lainnya bingung. Istana Kaisar Surgawi tidak memiliki hubungan dengan Kaisar abadi Wu Xuan, sedangkan Feng Wuchen berasal dari alam abadi kuno. Tapi mengapa Kaisar abadi Wu Xuan datang? Mungkinkah dia tidak tahan dengan penindasan yang dilakukan Istana abadi api berkobar terhadap yang lemah? Siapa dia? Feng Wuchen menatap Kaisar abadi Wu Xuan dengan bingung. Namun, dia bisa menebak identitas pria itu. Kaisar abadi Wu Xuan, apa maksudmu? Istana abadi api berkobar tidak menyinggungmu, kan? Ling Yuan Feng bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak takut pada Kaisar abadi Wu Xuan. Kaisar abadi Wu Xuan tidak menjawab. Dia perlahan melayang turun dan menatap Feng Wuchen dengan hormat. Pengabayan Kaisar abadi Wu Xuan membuat wajah Ling Yuan Feng berubah muram. Namun, pemandangan berikutnya menyebabkan mereka menjadi pucat karena ketakutan. Wu Xuan memberi salam kepada Tuan Feng. Kaisar abadi Wu Xuan menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Feng Wuchen. Dia sangat hormat. Ledakan. Tindakan Kaisar abadi Wu Xuan bagaikan bom besar yang meledak di telinga Ling Yuan Feng dan yang lainnya. Mereka sangat terkejut. Tuan Feng. Mata Ling Zimo membelalak dan dia tidak percaya. Kaisar abadi Wu Xuan benar-benar memanggilnya Tuan Feng. Siapa dia? Ling Yuan Feng terkejut saat dia menatap Feng Wuchen. Sekarang setelah dipikir-pikir, Feng Wuchen pasti berasal dari kekuatan yang sangat kuat sehingga dia bisa menjadi sekuat itu. Bagaimana mungkin orang biasa bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tuan Feng punya bawahan di alam dewa abadi. Mu Tianqi terkejut dan benar-benar tercengang. Tidak heran Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir. Dia mengenal Kaisar abadi Wu Xuan. Mu Qing Feng terkejut. Namun, kata-kata Feng Wuchen berikutnya hampir membuat Mu Qing Feng muntah darah. Kau siapa? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Semua orang tercengang oleh pertanyaan Feng Wuchen. Kaisar abadi Wu Xuan menyapa Tuan Feng dengan sangat hormat, tetapi Feng Wuchen tidak mengenalnya. Feng Wuchen tidak mengenalnya. Apa? Apa yang terjadi? Mu Qing Feng ternganga. Ling Zimo tercengang. Dia, dia tidak mengenal Kaisar abadi Wu Xuan. Mu Tianqi dan Ling Yuan Feng sama-sama ketakutan. Ekspresi Kaisar abadi Wu Xuan tidak berubah. Dia masih sangat hormat dan tidak berani menunjukkan kemarahan. Tuan Feng, saya adalah kepala istana dari Istana abadi Wu Xuan, salah satu kekuatan di bawah Istana Dewa Abadi. Kaisar abadi Wu Xuan menjawab dengan hormat. Jadi begitu, Feng Wuchen menganggup dan berkata, biarkan mereka pergi. Jangan datang ke Istana Kaisar Surgawi untuk menimbulkan masalah di masa mendatang. Jangan mengingini harta karun luar angkasa Istana Kaisar Surgawi. 3199 Kaisar abadi Wu Xuan, kau menyerang bawahanku saat kau tiba. Kau bahkan tidak peduli dengan alasannya dan kau ingin kami pergi. Mengapa kami harus pergi hanya karena kau ingin kami pergi? Mengapa? Anda punya pendukung? Begitu pula Istana abadi api yang berkobar. Meskipun aku tidak tahu siapa orang ini, dia telah melukai puteraku, menghina Istana abadi api berkobar dan Istana Surgawi Langit Dalam. Aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ling Yuan Feng menjawab dengan tegas. Kaisar abadi Wu Xuan mengabaikannya dan bahkan memerintahkannya untuk pergi. Bagaimana dia bisa mentolerir hal ini? Kaisar abadi Wu Xuan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Ling Yuan Feng, aku sudah memperingatkanmu. Jangan menyesal jika kamu tidak mendengarkan. Menyesali, Ling Yuan Feng berkata dengan dingin, kau seharusnya tahu kekuatan Istana Dewa Langit Dalam. Apakah kau pikir aku akan menyesalinya? Kaisar abadi Wu Xuan, apalagi kamu, bahkan jika kepala Istana-Istana Dewa Abadi datang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bocah ini menghina Istana Dewa Jurang Surga. Jika Tuan Jurang Surga tahu tentang ini, tahukah kamu apa konsekuensinya? Tetua Agung berkata dengan suara yang dalam. Dia langsung menggunakan kepala Istana-Istana Dewa Jurang Surga sebagai alasan. Wajah Kaisar abadi Wu Xuan menjadi serius. Rupanya, Tetua Agung Istana Abadi Api berkobar benar. Apakah Istana Dewa Langit Dalam sangat kuat? Feng Wu Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Kaisar abadi Wu Xuan berkata dengan hormat, Tuan Feng, Istana Dewa Langit Dalam lebih kuat daripada Istana Dewa Abadi. Mereka memiliki Dewa Abadi Kuno Bintang 9. Mereka hanya sedikit lebih lemah daripada Ola Guzun dari domain Dewa Kuno. Bahkan Dewa Abadi Kuno harus waspada terhadap mereka. Lebih lemah dari Istana Guzun. Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk senyum dingin. Feng Wu Chen bahkan tidak menaruh perhatian pada Ola Guzun, apalagi Istana Dewa Langit Dalam. Tuan Feng, jika mereka tidak pergi, Anda dapat menghadapi mereka sesuka hati. Kaisar abadi Wu Xuan berkata dengan hormat. Dia telah mendengar tentang betapa mengerikannya Feng Wu Chen. Wajah Ling Yuan Feng dan yang lainnya berubah muram saat mendengar kata-kata Kaisar Abadi Wu Xuan. Kaisar Langit Wu Xuan, apakah kau benar-benar ingin mencampuri urusanku? Ling Yuan Feng bertanya dengan dingin. Matanya menyipit dan memancarkan cahaya ganas. Kaisar Abadi Wu Xuan, jangan lupa bahwa dendam antara Ola Dewa Abadi dan Ola Dewa Abis Surga belum terselesaikan. Apakah kamu tidak takut menyebabkan perang besar dengan ikut campur? Tanya Tetua Agung dengan dingin. Kaisar Abadi Wu Xuan sama sekali tidak peduli. Dia hanya menunggu perintah Feng Wu Chen dengan penuh hormat. Siapapun yang tidak pergi, akan kubunuh. Jika mereka ingin mencari kematian, maka mari kita kabulkan keinginan mereka, kata Feng Wu Chen dingin. Suaranya dingin menusup tulang. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, Mu Tianqi dan Mu Qing Feng tercengang lagi. Feng Wu Chen benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Ola Surga Abis bahkan lebih mengerikan daripada Ola Dewa Abadi. Menyinggung Ola Surga Abis sama saja dengan mencari kematian. Iya, Kaisar Abadi Wu Xuan berkata dengan hormat tanpa ragu-ragu. Jawaban Kaisar Langit Wu Xuan mengejutkan Mu Tianqi dan yang lainnya. Yang satu berani berbicara, sementara yang lain berani bertindak. Berdengung, berdengung. Aura Kaisar Langit Wu Xuan meledak, dan kekuatan mengerikan dari Kaisar Abadi Kuno bintang lima diaktifkan sepenuhnya. Cahaya hijau terang melesat ke langit, dan ruang bergetar hebat dan runtuh. Area retakan hitam pekat yang luas meledak, dan pemandangannya sangat mengerikan. Ling Yuan Feng, aku akan bertanya lagi. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Kaisar Langit Wu Xuan bertanya dengan dingin. Niat membunuh yang dingin mulai menyebar, dan mengunci Ling Yuan Feng dan yang lainnya. Aura mengerikan itu menyebabkan wajah Ling Yuan Feng dan yang lainnya menampakkan ekspresi kesakitan. Tatapan mata Kaisar Langit Wu Xuan sangat nyata. Jika Ling Yuan Feng dan yang lainnya benar-benar tidak pergi, dia pasti akan membunuh mereka. Kaisar Langit Wu Xuan tidak berani menentang perintah Feng Wu Chen. Merasakan hawa membunuh yang dingin dari Kaisar Langit Wu Xuan, Ling Zimo terkejut dan berkeringat dingin. Dia berkata dengan cemas, Ayah, Kaisar Langit Wu Xuan tidak akan benar-benar melakukannya, kan? Sang Tetua Agung mengerutkan kening dan berkata dengan muram, Kaisar Langit Wu Xuan serius. Apakah dia tidak takut memulai perang? Bisakah dia menanggung korban perang? Kaisar Langit Wu Xuan, raut wajah Ling Yuan Feng berubah garang, dan dia menggertakkan giginya. Menghadapi Kaisar Langit Wu Xuan, Ling Yuan Feng benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Apa? Kau tidak akan pergi, kan? Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kaisar Langit Wu Xuan berkata dengan dingin. Niat membunuhnya langsung berlipat ganda. Segera, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mulai memadatkan kekuatan yang mengerikan. Melihat ini, wajah Ling Yuan Feng dan yang lainnya berubah drastis, dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Ling Yuan Feng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Kaisar Langit Wu Xuan. Kamu menang, namun jangan berpuas diri. Setelah aku kembali, aku akan segera melapor kepada Lord Tian Yuan. Pada saat itu, aku akan melihat apakah kamu masih berani ikut campur. Ayo pergi. Menghadapi Kaisar Langit Wu Xuan yang benar-benar akan menyerang, Ling Yuan Feng tidak berani bertarung. Bocah bau, kau beruntung sekali hari ini. Ling Zimo berteriak marah dan melotot tajam ke arah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen sama sekali tidak menganggap serius ancaman Ling Zimo. Setelah para ahli dari Istana Abadi Api berkobar pergi, para ahli dari pasukan besar yang bersembunyi di dekatnya juga pergi satu demi satu. Dengan munculnya Kaisar Langit Wu Xuan, pasukan utama tidak berani bertindak gegabuh. Lagipula, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan kuil abadi. Tuan Feng, Ling Yuan Feng dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Begitu dia melaporkan ini, kuil Tian Yuan pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kaisar Langit Wu Xuan melaporkan dengan hormat. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak apa-apa. Kalau mereka mau ikut, biarkan saja. Kalau tidak, akan membosankan. Tuan Feng, apakah Anda punya perintah lain? Kaisar Langit Wu Xuan bertanya dengan hormat. Tidak, kamu bisa kembali dulu. Terima kasih atas bantuanmu. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Tuan Feng. Aku permisi dulu, ucap Kaisar Langit Wu Xuan dengan hormat dan segera menghilang. Setelah Kaisar Langit Wu Xuan pergi, dia segera melaporkan masalah ini kepada kepala kuil dari kuil abadi. Wajah tua Mu Tian Qi dipenuhi kekhawatiran. Ia berpikir dalam hati, begitu kuil Tian Yuan campur tangan, itu akan merepotkan. Aku khawatir mereka akan menyakiti Tuan Feng. Semua kekuatan utama tahu betapa mengerikan kekuatan kuil Tian Yuan di alam dewa abadi. Feng Wu Chen, kamu tidak kenal Kaisar Langit Wu Xuan. Mu Qing Feng bertanya dengan cepat. Mu Tian Qi, tetua Chi Feng dan yang lainnya juga melihat ke arah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen turun dan berkata sambil tersenyum tipis, Bukankah kita baru saja bertemu? Feng Wu Chen, apa identitasmu sekarang? Kaisar Langit Wu Xuan adalah bawahan kuil abadi. Dia memanggilmu Tuan Feng, identitasmu pasti mengerikan. Mu Qing Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ceritanya panjang. Nanti aku ceritakan. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, Aku di sini untuk memberimu harta karun. Sambil berbicara, Feng Wu Chen mengeluarkan mutiara ilahi yang menentang surga. Mutiara ilahi yang menentang surga. Mu Qing Feng, Mu Tian Qi dan yang lainnya berseru. Feng Wu Chen, akhirnya aku mengerti bagaimana kultifasimu bisa menembus alam abadi emas bintang 5 dalam waktu sesingkat itu. Pasti karena mutiara ilahi yang menentang surga ini. Mu Qing Feng berkata dengan gembira. Dengan harta karun ini, dia tidak jauh lagi dari menerobos ke alam abadi emas. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, Kau benar. Ini adalah mutiara ilahi yang menentang surga dari alam kaisar abadi kuno. Ada juga beberapa mutiara ilahi yang menentang surga dari alam raja abadi kuno. 3200 Metode Pangu Metode macam apa itu? Mengapa kita belum pernah mendengarnya? Metode alam Pangu jauh lebih kuat daripada metode abadi kuno. Tidak banyak orang di dunia abadi kuno yang memilikinya. Apa, Pangu Rilem, lebih kuat dari metode abadi kuno? Di aula utama, Mu Tianqi, Mu Qing Feng, dan yang lainnya terkejut. Mereka menatap Feng Wu Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Di antara metode abadi, metode abadi kuno merupakan metode abadi yang terkuat dan teratas di dunia abadi kuno. Hanya pasukan supremasi abadi kuno dan pasukan transendental yang memiliki metode abadi kuno. Pasukan kelas 2 dan 3 tidak memilikinya sama sekali. Bahkan pasukan kaisar abadi kuno mungkin tidak memiliki metode abadi kuno. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika Feng Wu Chen menggunakan metode Pangu, yang bahkan lebih kuat dari metode abadi kuno. Namun, mereka bingung, jika itu adalah metode yang kuat dari alam Pangu, dari mana Feng Wu Chen mendapatkannya. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Saya telah menyiapkan metode kultivasi yang sesuai untuk Anda. Metode kultivasi yang kuat memiliki kecepatan kultivasi yang luar biasa dan akan sangat membantu kultivasi Anda. Tuan Feng, cincin ruang angkasa yang Anda berikan kepada kami sudah sangat kuat. Kalau tidak, kami tidak akan mencapai tingkat kultivasi seperti sekarang setelah 2 tahun berada di dunia abadi kuno. Bagaimana kami bisa menerima metode dan cara kultivasi Tuan Feng? Kumohon jangan, kata Tetua Agung Chi Feng cepat. Tetua Agung, Anda terlalu serius. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Kita semua adalah teman. Jangan khawatir. Selain itu, aku punya sesuatu untuk diminta bantuan Mu Qing Feng. Bantuan saya, Mu Qing Feng tercengang dan bertanya, Feng Wu Chen, kamu sangat kuat. Apa yang bisa aku bantu? Mu Tianqi dan Tetua Agung Chi Feng juga memandang Feng Wu Chen dengan bingung. Kita bicarakan nanti saja, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Wus, wus, wus. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan beberapa sinar cahaya kemasan melesat keluar dan masuk ke dahi Mu Tianqi dan yang lainnya, memberikan metode dan cara kultivasi yang kuat kepada mereka. Ini adalah, Mu Qing Feng bingung dan penasaran. Metode kultivasi dan mantra sihir yang muncul di benak mereka begitu kuat sehingga Mu Tianqi dan yang lainnya gemetar hebat. Wajah mereka kosong dan dipenuhi keterkejutan. Apakah, apakah ini metode pangu? Ia benar-benar memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Terlalu menakutkan, teknik abadi kuno tidak dapat dibandingkan sama sekali. Bisakah kita mengolah seni pangu yang mengerikan seperti itu? Aku tidak percaya, sungguh tidak dapat dipercaya. Mu Tianqi dan ketiga tetua terkejut tak terlukiskan. Wajah mereka membeku. Kengerian teknik abadi kuno sudah cukup untuk membuat mereka kalah telak, namun tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa Feng Wuchen benar-benar akan menganugerahkan kepada mereka teknik pangu yang melampaui teknik abadi kuno. Semua ini terasa seperti mimpi. Mantra pangu, Mu Qing Feng sangat terguncang. Melihat Mu Tianqi dan yang lainnya yang terkejut, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, ada metode kultivasi terperinci untuk seni rahasia dan seni rahasia. Kamu hanya perlu fokus mengolahnya. Itu tidak akan sulit, tetapi akan memakan waktu. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena kamu memiliki cincin luar angkasa. Terima kasih, Tuan Feng, atas hadiahmu. Mu Tianqi buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia sangat gembira. Feng Wuchen, bagaimana denganku? Mengapa aku tidak memilikinya? Mu Qing Feng bertanya dengan cemas. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan seni rahasia dan seni rahasia yang melampaui teknik abadi kuno? Tunggu sebentar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tunggu. Feng Wuchen, dari mana kamu mendapatkan metode pangu? Mu Qing Feng menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil menatap Feng Wuchen. Kau tidak akan percaya padaku meskipun aku memberitahumu. Aku akan memberitahumu nanti dan membiarkanmu penasaran untuk sementara waktu. Feng Wuchen menyeringai. Mendengar ini, Mu Qing Feng tertegun dan langsung memutar matanya. Feng Wuchen melanjutkan, Aku telah membangun kekuatan jiwa naga di alam abadi kuno. Tujuan sebenarnya dari kunjunganku kali ini adalah untuk mengundang Mu Qing Feng bergabung dengan jiwa naga dan secara diam-diam memperkuat jiwa naga di alam dewa abadi. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Jiwa naga. Mu Qing Feng menganggup pelan dan berkata dengan serius, Melihat kamu telah memberikan ayahku dan para tetua seni rahasia dan seni rahasia yang begitu kuat, Aku dengan senang hati akan membantu. Bagaimana mungkin Mu Qing Feng tidak mengerti? Jika dia setuju, Feng Wuchen pasti akan mengajarinya metode pangu yang ampuh. Bagus sekali. Feng Wuchen menganggup dan melambaikan tangannya. Pedang abadi kuno kelas 5 terbang ke arah Mu Qing Feng. Pedang abadi kuno kelas 5. Mata Mu Qing Feng membelalak karena terkejut dan gembira. Ini adalah pedang abadi kuno milik jiwa naga. Mulai hari ini, kau akan menjadi wakil komandan jiwa naga. Aku akan menjadi penguasa tertinggi jiwa naga. Semua orang di jiwa naga akan disebut penguasa tertinggi jiwa naga. Feng Wuchen berkata dengan serius. Wakil komandan, Mu Tianqi dan tetua Chi Feng tercengang. Jelas bahwa jabatannya tidak rendah. Apakah Mu Qing Feng memenuhi syarat? Tuan tertinggi. Sambil menahan kegembiraan di hatinya, Mu Qing Feng dengan cepat menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Aku akan mengirim beberapa ahli jiwa naga untuk membantumu sehingga jiwa naga di alam dewa abadi dapat tumbuh lebih kuat sesegera mungkin. Feng Wuchen, seberapa kuat jiwa naga yang telah kamu bangun? Apakah ada kaisar abadi kuno? Mu Qing Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tamparan. Begitu Mu Qing Feng selesai berbicara, Mu Tianqi menamparkan kepala Mu Qing Feng dengan keras dan memarahi. Kasar sekali. Panggil dia Tuan. Tuan tertinggi. Mu Qing Feng segera mengoreksi dirinya sendiri dengan ekspresi canggung. Sangat kuat. Kau akan tahu nanti. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Feng Wuchen tidak mengatakan seberapa kuat mereka sebenarnya. Wuih. Feng Wuchen menjentikan jarinya dan cahaya kemasan meledak dan menembus dahi Mu Qing Feng. Teknik kultivasi dan mantra yang kuat muncul di benaknya dan kekuatan yang mengerikan terintegrasi ke dalam tubuh Mu Qing Feng. Mantra pangu yang sangat kuat mengejutkan Mu Qing Feng hingga ia tercengang. Kekuatan mengerikan itu berada di luar imajinasinya. Sejak kapan Feng Wuchen menjadi begitu menakutkan? Dia tidak hanya memiliki teknik pangu yang kuat, tetapi dia juga bisa memberikan kekuatan yang mengerikan kepada orang lain. Sungguh kekuatan yang sangat mendominasi. Mu Tianqi, Tetua Chi Feng, dan yang lainnya juga membelalakan mata karena terkejut. Mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan. Ini, ini bukan mimpi, kan? Mu Qing Feng menelan ludah karena terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Sebagai wakil komandan jiwa naga, Anda seharusnya memiliki kekuatan yang besar. Anda terutama mengolah kekuatan atribut angin. Ini adalah kekuatan ilahi jiwa angin. Setelah menyempurnakannya, itu dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi dan meningkatkan kekuatan tempur Anda. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Tertinggi. Mu Qing Feng mengucapkan terima kasih kepadanya dengan linglung. Dia terkejut. Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, istana-istana Kaisar Surgawi bergetar hebat. Aura mengerikan menekan mereka. Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 3 Feng Wuchen mengerutkan kening. Yang Mulia Abadi, Mu Tianqi dan yang lainnya terkejut. Mereka ketakutan setengah mati dan tidak tahan dengan aura mengerikan itu. Kuil Jurang Surgawi telah mengirim para ahli ke sini. Mu Qing Feng berkata dengan kaget. Wajahnya pucat dan dia merasa tidak berdaya. Dia kesakitan. Siapa yang berani menghina Kuil Jurang Surgawi? Suara dingin dan agung bergema di istana-istana Kaisar Surgawi. Terima kasih telah menonton.